Hewan yang ada di bumi tentunya banyak sekali dan sangat beraneka ragam Mulai dari gajah yang berukuran besar, lumba-lumba yang pandai berenang, citah yang berlari sangat kencang, burung yang terbang meliuk-meliuk di udara, hingga pada cacing yang tinggal di dalam tanah Tentunya masih banyak hal unik lainnya yang dapat kita jumpai pada hewan-hewan tertentu Mempelajarikan neka ragaman hewan dengan berbagai karakteristiknya bukanlah hal yang mustahil Karena di biologi kita mengenal yang namanya klasifikasi dunia hewan atau istilah ilmiahnya adalah kingdom animalia Yang khusus untuk mengarahkan kita bagaimana mempelajari lebih dekat tentang dunia hewan tersebut Melalui materi kingdom animalia ini, kita akan lebih mengenal bagaimana keunikan yang dimiliki oleh hewan-hewan yang ada di bumi Seperti apa penjelasan lengkapnya? Simak terus ya videonya sahabat gen, intro dulu Oke sahabat gen, mohon maaf dipotong sebentar Sebelum lanjut pada materi intinya, yang perlu diperhatikan disini adalah kalian harus memahami betul mengenai materi pengantar kingdom animalia ini Sebab kita tahu sendiri bahwa materi kingdom animalia memiliki keluasan atau kompleksitas yang sangat tinggi Terutama pada klasifikasinya Di kesempatan inilah gen sukses akan lebih fokus terlebih dahulu memberikan materi pengantar yang penting untuk sahabat gen kuasai Sebelum lanjut pada materi-materi pembagian atau klasifikasi dari kingdom animalia Jadi harapannya sahabat gen menonton penjelasan ini sampai habis supaya pemahaman yang didapatkan lebih mantap untuk lanjut pada tahap materi berikutnya Setuju? Kalau begitu langsung masuk ke materinya Pengertian kingdom animalia Sebenarnya kalau berbicara tentang kata animalia, maka sahabat gen pasti memiliki gambaran yang luas mengenai materi satu ini Tentu kita semua sudah mengetahui dasar mengenai apa itu kingdom animalia dan organisme apa-apa saja yang dimasukkan dalam kingdom animalia ini Sederhananya, apapun yang berhubungan dengan organisme berupa jenis hewan atau fauna Pasti kita masukkan ke dalam kingdom yang satu ini Tetapi lebih daripada itu, banyak hal yang perlu diketahui mengenai kingdom animalia Yang menjadikan kingdom ini dengan anggota yang paling banyak dan bervariasi Kingdom animalia adalah klasifikasi taksonomi organisme yang tidak memiliki dinding sel serta kloroplas Dan karena itu sangat tergantung pada organisme lain untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka Jika kingdom plantai atau tumbuhan memiliki karakteristik dengan adanya kloroplas sehingga mampu mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis Maka kingdom animalia atau hewan memiliki karakteristik dengan kemampuan pergerakan berpindah tempat Karena hewan memiliki sel kompleks yang multiseluler berupa sel otot untuk pergerakan dan sel sarap untuk merespon sekitar mereka Inilah keunikan hewan, meskipun tidak dapat memproduksi makanannya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh tumbuhan Mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan cara memakan, memangsa, atau berburu Hal inilah yang membedakan kingdom animalia dengan kingdom plantai Akan tetapi, bagaimana membedakannya dengan kingdom lainnya? Seperti kingdom protista yang juga mampu bergerak dan memangsa organisme sejenisnya? Kingdom fungi yang juga mencerna makanan dari organisme lain? Inilah pentingnya untuk mengetahui bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh kingdom animalia ini Yang membedakannya dengan seluruh kingdom yang ada sebelumnya Organisme yang dimasukkan ke dalam kingdom animalia harus memenuhi karakteristik umum sebagai berikut Perhatikan ya sahabat gen apa-apa saja karakteristik umum dari kingdom animalia ini Pertama, anggota kingdom animalia merupakan organisme eukaryotik multiseluler Yang berarti tubuhnya tersusun atas banyak sel yang memiliki membran inti Kedua, anggota kingdom animalia merupakan organisme heterotropik Yang berarti dalam menjalankan kehidupannya memerlukan makanan atau bahan organik yang berasal dari makhluk hidup lain Baik itu dari organisme tumbuhan ataupun dari hewan lainnya Ketiga, anggota kingdom animalia termasuk dalam organisme heterotropik Karena tidak memiliki struktur berupa plastida atau kloroplas seperti halnya pada tumbuhan Selain itu, seluruh anggota kingdom animalia tidak memiliki bagian berupa dinding sel Seperti halnya pada anggota kingdom pelantai Kempat, ukuran tubuh dari anggota kingdom animalia adalah sangat bervariasi Mulai dari yang berukuran mikro seperti pada kelompok hewan impertebrata Maupun yang berukuran makro seperti pada kelompok hewan pertebrata Kelima, anggota kingdom animalia memiliki karakteristik pergerakan dan respon terhadap rangsangan yang sangat baik Hal ini karena tubuhnya dilengkapi berbagai sel atau jaringan kompleks Berupa sistem otot dan sistem sarap yang mampu mengantarkan rangsangan dan melaksanakan pergerakan Kita masuk ke karakteristik ke-6 Umumnya, anggota dari kingdom animalia dapat bereproduksi secara generatif Tapi, beberapa memiliki alternatif kreatif dalam reproduksinya Misalnya pada impertebrata spawn yang bereproduksi secara vegetatif Dengan pemutusan fragment tubuhnya Untuk karakteristik ke-7 Terdapat karakteristik khusus dari setiap organisme hewan Yang itu dibedakan dalam setiap pengelompokannya di bawah kingdom animalia Karakteristik-karakteristik khusus tersebutlah Yang dijadikan dasar dalam pengklasifikasian dari kingdom animalia Misalnya, pembagian kingdom animalia pada kelompok hewan pertebrata Dan hewan impertebrata Berdasarkan karakteristik ada tidaknya struktur tulang belakang pada hewan tersebut Oke, sahabat gen, ada pun untuk materi mengenai pengklasifikasian berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki oleh kingdom animalia Ini akan kita sukses jelaskan di video selanjutnya secara lebih mendalam Untuk materi tadi, yaitu mengenai karakteristik umumnya mengenai kingdom animalia Silahkan dipelajari lebih mendalam lagi Terima kasih karena telah menonton video ini Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Supaya lebih banyak lagi pengetahuan yang didapatkan Sekali lagi terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya